hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel ribanya family and friend teman-teman kali ini aku mau berbagi resep simple ya resep sup ala orang Hongkong ini ini bahan-bahannya ada papaya ekor ikan banji ya kayak disini terus ada jahit jahitnya ini kita kupas dulu untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa like subscribe dan komen tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru terima kasih setelah jahit kita kupas kita cuci bersih dan kita potong-potong teman-teman dan ini saya sedang merebus air teman-teman nanti untuk kuah supnya mau seberapa banyak supnya itu sesuaikan dengan selera dan kebutuhan saja selanjutnya kita siapkan panci kita panaskan kita tambahkan minyak secukupnya kita masukkan jahit yang sudah kita potong-potong keping tadi dan kita goreng ikan menyi ekor ya temen-temen ya atau ikan banji terbalik-balik maaf teman-teman ini gorengnya tidak perlu matang banget kalau sudah agak kecoklatan kita balikan sampai dua sisinya itu seperti ini sama ya temen-temen baru kita tambahkan air yang sudah mendidih tadi kita tuangkan masih panas-panas seperti ini jadi langsung kayak melupuk lah kayak gitu orang Jawa ngomongnya ke duduk kayak gitu teman-teman kalau sudah seperti ini airnya sudah cukup sesuai dengan yang kita mau kita aduk dulu sebentar selanjutnya kita tutup kita masak dengan api besar seperti ini kurang lebih lima menitan teman-teman sambil nunggu lima menit kita kupas dulu pepayanya ini pepayanya kalau yang suka kemampu itu bisa dikasih yang kemampu teman-teman ya tidak harus yang matang banget seperti ini karena kalau majikan ku itu lebih suka yang lebih matang seperti ini katanya lebih manis kayak gitu jadi sesuaikan selera saja ya karena majikan juga beda-beda ya ada yang suka masih kemampu itu untuk masak sup dan kalau tapi majikan ku ini sukanya yang mudah matang-matang dan satunya tadi sudah cukup matang teman-teman tapi yang ini masih agak kerasan gitu ya kayak mampu tadi yang saya bilang tadi sesuaikan dengan selera majikan saja teman-teman karena setiap kemacikan itu beda-beda ya setelah papaya kita kupas-kupas kita cuci sampai bersih baru kita potong-potong teman-teman ini ada yang separuh teman-teman ini sudah cukup matang yang separuhnya itu sudah dikorupsi dimakan sama majikan ku kalau udah matang seperti ini waktu perebusan itu tidak usah terlalu lama untuk papayanya tapi kalau yang masih kemampu bisa dimasukkan lebih cepat ya teman-teman ya setelah lima menit seperti ini penampakannya kalau papaya yang kemampu sudah bisa langsung dimasukkan tapi karena ini sudah matang jadi nanti belakangan saja masukkannya ini saya kecilkan apinya kita rebus sekitar 10 menitan sebenarnya masak sup seperti ini lebih lama itu lebih bagus lebih keluar sehari dari ikannya itu teman-teman ya karena kebanyakan disini kalau ikan dibikin sup seperti ini teman-teman jarang dimakan cuman diminum supnya saja nah ini papayanya dalamnya itu seperti ini sudah cukup matang ya bukan terlalu keras banget kayak gitu makanya aku masukkan di dalam supnya itu belakangan ini kita buang-buang bijinya dulu sup ini sup simple banget ini termasuk kuantong ya sup cepat kayak gitu kalau motongnya ini sesuaikan dengan selera saja karena ini sudah matang teman-teman ya jadi motongnya itu agak besar-besar saja seperti ini biar nanti saat perepusan itu tidak hancur setelah kita putih potong ini kita sisi kan dulu dan selanjutnya kita kembali lagi ke sup yang sudah kita rebus dengan api kecil tadi kurang lebih 10 menit itu seperti ini teman-teman lebih putih kuahnya setelah 10 menit kita masukkan pepaya dan kita masukkan bumbunya bumbunya cukup garam dan chicken powder atau masako setelah kita kasih bumbu seperti ini kita rebus sampai bumbunya larut kurang lebih sekitar 5 menitan ya teman-teman biar rasa dari pepayanya itu keluar kayak gitu karena disini biasanya kalau untuk ikannya daging ikannya itu tidak dimakan sup dan pepayanya jadi kalau sudah lima menit bisa dimatikan api kompornya bisa dikoreksi rasa kalau sudah pas seperti yang teman-teman mau kita matikan api kompornya sudah siap untuk disajikan simpel sekali kan nah ini penampakan setelah lima menit ya teman-teman ya hasilnya sup hasil supnya itu seperti ini tapi karena ini waktu jam makannya itu masih kurang setengah jam jadi saya masuk apa saya bisa nyalakan dengan api kecil sampai jam waktu makan malam terima kasih yang sudah menonton semoga resep simpel ini bisa bermanfaat bisa menambah koleksi resep sup di tengah tempat teman-teman kerja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video